Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya Selamat berjalan lagi Di komunitas ruang belajar Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah Baik Alhamdulillah baik Perkenalkan ya Nama saya Kupo Jalupresentalko Hari ini saya Moderator Untuk malam hari ini Kemudian Untuk malam hari ini Kita akan berdiskusi Tentang Tema yang sangat menarik Yaitu memahami pola uang keluar Sangat menarik ya Kalau kita berbicara tentang uang Oke Kita mulai Tepat 19.30 Bapak Ibu Kemudian Insya Allah akan berakhir di Pukul 21.00 nanti Kemudian Di Sepanjang kita Apa Diskusi malam hari ini Kita Akan ada diskusi Bapak Ibu Seperti biasa Bisa Menggunakan fitur Dari Dari Zoom ini Dengan Menggunakan Kolom chat Open mic atau Risen Itu ya Bapak Ibu Untuk yang ingin diskusi Nanti Di sesi diskusi Oke Untuk menyingkat waktu Kita mulai saja Tentang Uang keluar ini Untuk itu Saya Persilahkan untuk Mas Eko Untuk menerangkan Apa itu Memahami pola uang keluar Silahkan Mas Eko Saya persilahkan Terima kasih Mas Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu Alhamdulillah Wa syukurillah Wala haulah Wala kuatannya Wala bilang Allahumma sholialah Saya di nama Wala li Saya di nama Segala puji bagi Allah Hari ini kita bertemu Berkumpul Bisa belajar bersama Salam dan salam Mudah-mudahan Tersampaikan kepada Rasulullah Saya Masya Allah Mas Gekoh Mohon izin dong Di inikan di mood dulu Oke siap Pertama saya ingin mengucapkan Selamat datang Kepada teman-teman Yang baru bergabung Di webinar online Yang diadakan oleh Komunitas Ruang Belajar ini Webinar ini Kita adakan rutin Untuk umum Sekitar 1-2 kali per bulan Artinya Sebulan bisa 2 kali Atau 1 kali Ini untuk semua Siapa saja Kemudian kita juga Punya webinar khusus Untuk Member Yang sudah Mengaktifkan Langganan Ruang Belajar Atau untuk mereka Yang jadi alumni Kelas Ruang Belajar Terutamanya Mental Block Therapy Dan Financial Transformasi Kemudian Hari ini Kita Membahas Satu tema Yang menarik Yaitu Tema tentang Memahami Pola Uang Keluar Seperti apa sih Nanti Apa saja Yang akan kita pelajari Kemudian Apa yang akan kita pelajari Hari ini Bisa membawa kebaikan Untuk kita semua Yang kedua Saya ingin menyampaikan Teman-teman Yang baru bergabung Di komunitas Ruang Belajar Selamat bergabung Selamat belajar Bersama Mungkin Biasanya Teman-teman Mendengarkan suara saya Di channel Youtube Jadi hari ini Senang sekali Bisa ketemu Bertatap muka Walau mungkin Suatu ketika Kadang-kadang Video saya Off Karena biar Jaringan juga Baik Ijin saya Memberkenalkan diri Saya Koprasio Founder dari Ruang Belajar Hari ini Ingin berbagi Pengetahuan Dan pengalaman Kepada teman-teman Tentang Memahami Pola uang keluar Oke Kita mulai saja Lanjut Mas Ego Ada dua hal Teman-teman Yang kita pelajari Dua hal Di malam hari ini Pertama Mengapa sih Kita harus memahami Pola uang keluar itu Kenapa itu penting Jadi kenapa Kita penting Atau perlu Memahami pola-pola uang itu Yang kedua Bagaimana cara kita Memahami pola uang tersebut Tentang bagaimana Memperbaikinya Akan kita bahas Di next Di zoom Dua minggu lagi Jadi dua minggu Dari hari ini Kita akan ada Satu zoom Khusus lanjutan Dari program ini Bagaimana mengubahnya Jadi Di malam hari ini Kita cuma sampai pada Kenapa Penting Yang kedua Bagaimana cara Memahaminya Kita berkenalan dulu Dengan pola-pola kita Kita mulai saja Di bagian pertama Yang ingin kita bahas Lanjut Mas Iko Teman-teman pernah gak Ngalami kondisi-kondisi Kayak gini Jadi Satu situasi Yang Sebenarnya Gak menyenangkan Gitu Kalau Boleh ditulis Di kolom chat Jadi Yang pertama adalah Uang cepat banget Habis Baru nerima uang Hari ini Ya cepat banget Gak tau kemana Perginya Atau kita sering denger Kata-kata Jadi izin saya Offkan videonya Teman-teman Biar teman-teman Saya fokus ke slide ini Sering banget orang Mengatakan Kalau kita mecah Uang besar Katakanlah 100 ribu Kita belikan apa gitu Itu cepat banget Habisnya Uang kalau sudah pecah Kalau sudah jadi receh Sudah pergi kemana-mana Cepat banget Ada yang seperti itu Mengatakan Pendek kata Ketika kita pegang uang Uang itu Punya hasrat yang tinggi Untuk pergi meninggalkan kita Ada kira-kira yang seperti itu Dapat uang Cepat banget Hilangnya Gak tau kemana Dan kita gak sadar Jadi Situasi ini Saya yakin Bukan situasi Yang kita harapin Ada yang bilang Cari uang itu Sulit Mengendalikan uang pergi Itu jauh lebih sulit Kira-kira teman-teman Sepakat gak Dengan kenyataan itu Mudah-mudahan sih Gak sepakat Mudah-mudahan Semua yang ada disini Tidak seperti itu Kondisinya Yang nomor satu Ada yang mengalaminya Gak ada ya Mudah-mudahan Semuanya oke ya Boleh ditulis di kolom chat Atau yang kedua Uang hanya numbang lewat Dapat gaji Sudah Antrian sudah menunggu Antrian tanggungan Untuk bayar ini Untuk bayar itu Dan sebagainya Itu ya kayak Cuma kereta Yang numbang lewat Ke stasiun sebentar Di stasiun persinggaan Kemudian semuanya pergi Jadi Kelihatannya aja Terima gaji Tanggal muda Dan sebagainya Tapi setelah itu Kayak pembalap Selesai Ganti Kayak Pembalap formula F1 Masuk ke ruang pit stop Kemudian ganti ban Dan sebagainya Berangkat lagi Ya Uangnya Kayak gitu Sudah banyak daftar antrian Menunggu Atau Ada yang Uang cepat habis Saya pernah merasakan hal itu Mudah-mudahan Kondisinya Cuman Dulu ya Sekarang dan seterusnya Enggak gitu Oke nomor 1 Ada yang seperti itu Jadi Oke apapun itu Teman-teman At least Hari ini kita berniat Untuk memperbaikinya Itu dulu Kemudian Kondisi ketiga Income naik Pengeluaran Tambah naik Ini juga Sering gitu Penghasilan Tambah besar Pengeluaran Tambah besar Endingnya apa Gak bisa nabung Gak bisa ini itu Yang ada adalah Koleksi barangnya Nambah Experience Pengalaman Seneng-senengnya Nambah Gitu Yang dulu Gak pernah makan Di restoran Sekarang sering Gitu Ini malah Gaji gak naik Naik Kebutuhan Tiap bulan Naik Ya Apalagi Di situasi Kayak gini Mudah-mudahan Allah memberikan Jalan Untuk mempermudah Jalan kita Atau yang berikutnya Terjebak Pada hutang Yang berulang Jadi hidup Kita Habis selesai Satu pinjaman Geser lagi Ke pinjaman Berikutnya Dan seterusnya Mudah-mudahan Gak ada yang Seperti itu Atau Kalaupun ada Pertanyaannya Kenapa sih Kondisinya Seperti itu Jadi Orang Dengan Kondisi Mungkin Yang kelima Saya lupa Belum menulis Di sini Ya ini Income Selalu Lebih kecil Daripada Pengeluaran Jadi Penghasilan kita Selalu lebih kecil Dari pengeluaran Itu juga Kondisi yang Gak nyaman juga Kondisi ini Bisa terjadi Karena dua hal Pertama Memang Income kita Kecil Memang Income kita Kecil Walaupun Sebenarnya Hidup kita Sudah hemat Banget Sudah sangat Fungsional Banget Kalau kondisi ini Terjadi Memang Masalah kita Di income Kondisi kedua Jadi Ijin ya Teman-teman Mohon Speakernya Kondisi kedua Kenapa Income kita Selalu lebih kecil Dari penghasilan Dari pengeluaran Maksud saya Atau kondisi kedua Adalah Income kita Anak besar Tapi hidup kita Yang terlalu Overstandard Terlalu boros Kalau Kondisi kedua Seperti itu Itu juga Masalah Jadi ada Kondisi dimana Income kita Selalu lebih kecil Dari Dari pengeluaran Ini kondisi-kondisi Yang mudah-mudahan Tidak terjadi Mudah-mudahan Teman-teman Tidak mengalami itu Kalaupun ternyata Mengalami Artinya Ada something Yang harus kita Perbaiki hari ini Bareng-bareng Walaupun semua Butuh proses Lanjut Salah satu penyebab Kenapa sih Kondisi yang tadi Saya sebutkan Yang kita diskusikan Itu terjadi Jadi adalah Karena kita Kita itu Tidak paham Pola uang keluar kita Kita tidak Mengerti Kadang pergi Ke minimarket Buat beli ini Itu dan sebagainya Tiba-tiba habis Kita tidak Mengerti Pola keluar Uangnya itu Jadi Oleh karena itu Kita harus paham Pola uang keluar itu Bagaimana Apa tujuannya Kenapa kita harus Mengerti Pola uang itu Pertama Agar kita Mampu Mengenali Jadi sumber Masalah finansial Kita itu ada Dimana Semua yang Berulang Yang terjadi Terus-menerus Yang membuat Hidup kita Tidak nyaman Itu pasti punya Sumbernya Dan agar kita Ngerti sumbernya Itu yang Yang mana Kita butuh Kenal polanya Semua orang bilang Kan tidak kenal Maka tidak sayang Maka kita juga Perlu mengenal Uang kita Bagaimana dia pergi Dan bagaimana Dia datang Setelah kita Kenal Setelah kita Mampu Mengenali Sumbernya Baru kita Mampu Mengendalikan Kebanyakan orang Ingin mengendalikan Uang Ingin mengatur Uang Tapi dia Tidak ngerti Polanya Apa yang Mau diatur Ini mirip Orang yang sakit Pergi Minum ke Apotik Mau beli obat Pak Beli obat Saya sakit-sakit Apa Saya tidak tahu Yang penting Saya ingin Sembuh Jadi Banyak orang Ingin hidupnya Baik Ingin menjadi Lebih Lebih berkualitas Lebih nyaman Dalam mengatur Uang Tapi dia Tidak ngerti Problemnya Ada di mana Salah satu Cara untuk Mengenali problem Kita ada di mana Maka coba Pahami pola Uang itu Bagaimana Keluarnya Jadi Memahami pola Uang Itu Sangat Bermanfaat Untuk Memetakan Setelah kita Kenali Baru kita Mengendalikan Baru Yang ketiga Tujuannya Agar kita Dapat Memperbaiki Jadi Ibarat Bengkel Dianalisis dulu Problemnya Kayaknya Sumbernya ini Dicek Diverifikasi Oh ya betul Ini benar-benar Ini masalahnya Maka ini akan Kemudian Berdampak Kepada masalah Masalah berikutnya Kemudian kita Selesaikan Mungkin teman-teman Pernah punya pengalaman Punya masalah Dengan motor Atau dengan mobil Dibawa ke bengkel A gak selesai Ke bengkel B gak selesai Ke bengkel C gak selesai Karena ternyata Kenapa gak selesai Karena mereka Enggak benar-benar Menemukan sumber Masalahnya Jadi benar-benar Menganalisis sumber Masalah itu penting Sebenarnya Secara lebih luas Ketika Kita akan Benar-benar Banyak belajar Memahami Dan menganalisis Ini Di kelas Finansial transformasi Jadi kebetulan Ada kelas Finansial transformasi Yang memang Salah satu step Awalnya adalah Menganalisis Memahami Tapi pada Kesempatan ini Kita akan menggunakan Satu perspektif saja Yang ini Tentang pola Uang keluar Kemudian Setelah kita Kenali sumbernya Kita mampu Mengendalikan Kemudian baru Kita memperbaik Harapannya di situ Walaupun kita sekarang Nggak ngomong Nggak mendiskusikan Tentang how Bagaimana cara Menyelesaikannya Minimal Kita membangun Awareness-nya Membangun Kesadarannya Eh ternyata ini loh Yang membuat Selama ini terjadi Kalau kita sudah tahu Setidaknya kita ketemulah Bagaimana cara Ngatasinya Kayak Kenapa Ban motor kita Kempos Karena pasti ada yang Bocor Dimana Seorang tukang tambal ban Pasti pertama kan Dianalisis dulu Ini dimana Kebocorannya Seperti itu Mirip Kenapa uang kita Selalu habis Dianalisis Dimana bocornya Oh penyebabnya Karena ini Kalau sudah ketemu Baru kita antisipasi Jadi Alasan kenapa Kita perlu Mengenal pola uang Karena itu tadi Agar kita Bisa memetakan Atau mencari Sumber masalahnya Kemudian kita Mampu Mengendalikan Artinya Mengendalikan itu Nggak tambah parah Nggak nambah rusaknya Baru kita Memperbaikinya Minimal Kalaupun kita Nggak mampu Memperbaikinya Kita mampu Mengendalikannya Sekarang kita Mulai Mengenali Pola-pola Uang keluar Ada beberapa Cara nih Teman-teman Yang bisa kita Lakukan Pertama Coba deh Kita tanya Ke diri sendiri Selama ini Bagaimana Uang kita keluar Apakah kita Mengeluarkan uang Dengan terencana Atau tidak Terencana Lebih banyak Yang mana Biasanya Kenapa Uang kita Selalu cepat Habis Atau sulit Dikendalikan Karena terlalu Banyak hal Yang tidak Direncanakan Di luar Dugaan kita Maka Pengeluaran Yang terencana Adalah satu Pengeluaran Yang kita buat Jadi Buatlah Rencana Anggaran Secara Rasional Di awal Bulan Kita punya Estimasi Berapa Income Kita Dan untuk Apa saja Saya pribadi Membagi Belanja saya Dalam Beberapa model Saya punya Uang Kemudian Uang yang Untuk kebutuhan Fungsional Kebutuhan Benar-benar Sehari-hari Makan Apa Dan sebagainya Uang saku Anak Itu yang pegang Adalah istri Kemudian Untuk Kebutuhan Transportasi Kemudian Listrik Apa Dan sebagainya Itu ada Di saya Sudah kita Siapin Uangnya Untuk Yang tidak Terduga Kita berdua Sama-sama Tidak pegang Kita kasih Satu Tempat Khusus Dan itu Hanya diambil Kalau dalam Kondisi-kondisi Tertentu saja Yang tidak Kita Duga Misalkan Ada Undangan Pernikahan Ada apa Itu kan Di luar Rencana kita Tapi kita Siapin Dan kita Benar-benar Basisnya Di anggaran itu Itu benar-benar Jadi Ini kita Maka Merencanakan Di awal Itu penting Ada Baiknya Pengeluaran kita Itu 70% Terencana Yang 30% Memang Tidak Terencana Itu baik Tapi Kalau Sebaliknya 30% 70% Itu Problemnya Mau Belanja Rencanakan Dulu Buat Catatanya Saya Mau Belanja Apa Saja Selamat Datang Yang baru Bergabung Sudah Mulai Kita Sudah Sampai Pada Mengenali Pola Uang Keluar Jadi Kalau Pengeluarannya Tidak Terencana Ya Problemnya Di situ Coba Kita Kenali Kenapa Pengeluaran Kita Terencana Tiba-tiba Ada teman Ngajak Nongkrong Itu kan Di luar Rencana Kita Kemudian Tiba-tiba Kemana Kemana Jadi Banyak Hal Yang Tiba-tiba Itulah Yang Harus Kita Antisipasi Maka Ada Baiknya Mungkin Kita Nyiapin Anggaran Khususus Memang Terus Kadang Sumber Pengeluaran Tidak Terencana Itu Ada Pada Anak Anak Minta Mainan Minta Jajan Dan Sebagainya Maka Di situ Kita Bagaimana Memberi Pengertian Kepada Anak Untuk Belajar Mengenal Uang Jadi Ketika Mereka Minta Jajannya Terlalu Banyak Di situ Kita Butuh Memberi Pengertian Pola Kedua Teman-teman Dari Sini Coba Kenali Selama Ini Bagaimana Uang Saya Keluar Apakah Keluar Dalam Perencanaan Atau Di luar Perencanaan Berapa Persen Terencana Dan Berapa Persen Yang Tidak Terencana Terencana Kira-Kira Kira-kira Bagaimana Boleh Kalau Ada Pertanyaan Tidak Ada Lanjut Masuk Kalau Ada Pertanyaan Boleh Teman-teman Ini Yang Paling Pertanyaan Juga Seberapa Sering Kita Ngeluarin Uang Dengan Tidak Sadar Atau Berapa Sering Kita Keluar Uang Dengan Sadar Uang Yang Keluar Secara Sadar Adalah Uang Yang Terkendali Disengaja Dan Kita 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 Lakukan Dengan Hadir Di Momen Hari Itu Atau Di Momen Ketika Kita Ngeluarin Uang Masuk Tolong Di Lut Speakernya Kemudian Kalau Tidak Sadar Itu Uang Itu Berjalan Otomatis Seperti robot Enggak Ada jedanya Buat Keluar Buat Sana Buat Sini Dan Sebagainya Kita Itu Tidak Punya Kemampuan Mengendalikan Uang Walaupun Terencana Contoh Pengeluaran Terencana Kita Belanja Untuk Kebutuhan Sehari Hari Beli Beras Beli Apa Dan Sebagainya Tapi Kita Lakuin Dengan Otomatis Robot Gitu Sama Tiba Tiba Keluar Gitu Gak Ada Jedanya Bukan Sesuatu Yang Disengaja Terlalu Otomatis Teman Teman Waktunya Belanja Waktunya Ini Semua Kayak Satu Algoritma Yang Berjalan Otomatis Jika A Maka B Misalkan Jika Susu Anak Habis Maka Langsung Beli Langsung Berangkat Tidak Ada Kesadaran Yang Terlibat Disitu Kita Gak Sadar Dalam Proses Itu Semua Dikendalikan Oleh 95% Pekerjaan Pikiran Bawasadar Dimood Dulu Biar Nggak Ganggu Apakah Semua Perencanaan Terencana Itu Pengeluaran Yang Kita Sadari Belum Tentu Banyak Hal Yang Sudah Kita Rencanakan Tapi Tetap Kita Kayak Robot Berjalan Begitu Saja Maka Hati-hati Dengan Ini Kita Nggak Akan Pernah Bisa Mengubah Pola Kalau Kita Dalam Kondisi Tidak Sadar Terlalu Serba Otomatis Kita Terlalu Dikendalikan Oleh Pikiran Bawasadar Teman-teman Yang sudah Pernah Belajar Mungkin Kenal Bahwa Kita Itu Ada Pikiran Sadar Dan Ada Pikiran Bawasadar Ada Conscious Mind Dan Sub-conscious Mind Kemudian Pikiran Sadar Itu Katanya Mengatur Hidup Kita Sekitar 8% Atau 12% Berapapun Angkanya Setiap Peneliti Punya Angkanya Masing-masing Bahkan Ada yang Cuma 5% Sementara Pikiran Bawasadar Mengendalikan Sekitar 88% Sampai Dengan 95% Kehidupan Kita Dan Semua Yang ada Di pikiran Bawasadar Itu Bekerja Secara Otomatis Maka Ketika Kita Mengeluarin Uang Secara Otomatis Artinya Uang Itu Dikendalikan Oleh Sebuah Program Yang Sudah Tertanam Di pikiran Bawasadar Dan Ini Mengubahnya Butuh Proses Maka Belajar Untuk Sadar Dalam Proses Mengeluarkan Uang Belajar Untuk Menyadari Eh Saya Ternyata Sedang Meluarin Uang Buat Beli Susu Anak Saya Saya Sedang Agar Kita Sadar Oh Jadi Uangnya Dilihat Saya Sedang Bayar Ini Pak Berarti Lambat Nggak Juga Ini Butuh Dilatih Dengan Satu Kesadaran Agar Kita Punya Rem Kalau Kita Nggak Punya Kesadaran Nggak Nggak Ngeluarin Uang Dalam Kondisi Sadar Kita Nggak Mampu Ngendalikan Uang Maka Kita Nggak Punya Rem Jadi Coba Seberapa Sering Kita Ngeluarin Uang Tanpa Ngeluarin Uang Dengan Tanpa Sadar Ada Anak Minta Diberi Ada Ini Apa Pengen Langsung Dibeli Langsung Dibeli Langsung Tiba-tiba Habis Itu Artinya Pengeluaran Yang Tidak Kita Sadari Maka Coba Kita Kenali Berapa Persen Kita Ngeluarin Dengan Sadar Dan Berapa Persen Secara Tidak Sadar Nanti Kemudian Kita Petakan Dan Problemnya Di Situ Nanti Kemudian Dari Sekian Banyak Uang Yang Kita Keluarin Coba Dianalisis Mana Yang Benar Pengeluaran Penting Dan Mana Yang Tidak Penting Jadi Konsep Memahami Pola Uang Kita Benar Benar Evaluasi Diri Sebulan Kemarin Berapa Banyak Pengeluaran Penting Saya Dan Berapa Banyak Pengeluaran Yang Tidak Penting Apa Ciri-ciri Pengeluaran Itu Penting Pertama Jika Tidak Dipenuhi Jika Uang Tidak Dikeluarkan Untuk Itu Maka Dapat Mengganggu Kelangsungan Hidup Kita Contoh Bayar Listrik Kalau Tidak Dipenuhi Kita Tidak Dapat Listrik Pengeluaran Penting Beli Beras Pengeluaran Penting Sementara Kalau Pengeluaran Tidak Penting Jika Tidak Dipenuhi Hanya Mengganggu Kesenangan Kita Utamanya Kesenangan Jangka Pendek Jadi Biasanya Ngopi Sekarang Nggak Ngopi Itu Kan Hanya Kesenangan Biasanya Nongkrong Sama Teman Sekarang Enggak Kalau Kita Mengurangi Pengeluaran Yang Model Itu Biasanya Teman Teman Bisa Contoh Pulsa Misalkan Ya Hanya Mengganggu Kita Tapi Saya Bekerja Saya Nggak Punya Penghasilan Kalau Nggak Isi Pulsa Oke Berarti Itu Kategorinya Penting Dapat Mengganggu Kelangsungan Hidup Kita Tapi Nonton Netflix Kan Nggak Penting Nonton Piala Dunia Berlangganan Juga Nggak Penting Banget Kita Bisa Menggantinya Hanya Mengganggu Kesenangan Tapi Kan Bersenang Senang Penting Biar Kita Nggak Stress Iya Tapi Kalau Hidup Kita Uang Kita Terlalu Banyak Dipakai Bersenang Senang Itu Juga Bikin Stress Jadi Proporsional Boleh Kita Punya Anggaran Untuk Jadi Mudah-mudahan Setelah ini Kita Coba Evaluasi Diri Kemarin Saya Ngeluarin Uang Dengan Bagaimana Caranya Lanjut Mas Ada Juga Pengeluaran Yang Bersifat Mendesak Dan Tidak Mendesak Mendesak Itu Artinya Harus Dilakuin Sekarang Kemudian Tidak Dapat Ditunda Contohnya Beli Obat Ketika Ada Yang Sakit Itu Mendesak Banget Kemudian Bayar Air Misalkan Kalau Tidak Dibayar Airnya Kita Dimatiin Kemudian Semua Yang Harus Ditalakuin Sekarang Juga Jadi Mau Enggak Mau Harus Ada Kemudian Yang Tidak Mendesak Dapat Ditunda Kemudian Dapat Dilakukan Di Masa Mendatang Atau Di Lain Kali Misalnya Kita Akan Membeli Mainan Kemudian Pengeluaran Untuk Watcher Game Atau Silahkan Teman-teman Petakan Sebentar Ya Teman-teman Ada Suara Di Luar Jadi Kita Mulai Mengenali Ini Pengeluaran Pengeluaran Model Apa Selama Ini Uang Saya Keluar Karena Apa Karena Kondisi Mendesak Atau Kondisi Yang Tidak Mendesak Kondisi Yang Penting Atau Yang Tidak Penting Jadi Dengan Memahami Pola-pola Uang Itu Teman-teman Harapannya Kita Tau Petanya Di Sini Ternyata Selama Ini Uang Saya Lebih Banyak Di Sini Jadi Saya Menyarankan Setelah Ini Ambil Kertas Nanti Coba Diingat-ingat Pengeluaran Kita Selama Sebulan Ini Untuk Apa Saja Kalau Perlu Setiap Hari Kita Catat Kemudian Kita Kategorikan Ini Pengeluaran Yang Mana Jadi Dibuat Satu Checklist Ini Penting Enggak Penting Dan Sebagainya Jadi Sebentar Terdengar Enggak suara Bising di luar Teman-teman Mohon maaf Enggak Mas Enggak terlalu Enggak terlalu Oke Masalah di luar Sangat Lumayan Bising Enggak Enggak Kedengar Oke Kita lanjut Jadi Kita mulai Memetakan Pola-pola Kita Ini Pola Itu Apa Kebiasaan Kita Selama Ini Selama Ini Bagaimana Cara Kita Meluarin Uang Kalau Pengeluaran Itu Dilakukan Yang Tidak Mendesak Tapi Kita Dahulukan Ya Problemnya Ada Disitu Beli Sepatu Misalkan Padahal Kita Masih punya Sepatu Karena Teman-teman Di kantor Beli Kita Ikut Terus Kemudian Beli Tas Karena Semuanya Beli Kita Ikut Itu Kan Nggak Mendesak Dapat Ditunda Atau Dilakukan Di lain Waktu Jadi Mengenali Pola-pola Uang Keluar Itu Cara Pertama Untuk Mengendalikannya Jadi Sebelum Kita Gimana Caranya Bisa Mengendalikan Kenali Dulu Polanya Lanjut Masukul Berikutnya Ini Yang Lebih Penting Juga Pengeluaran Fungsional Dan Konsumtif Fungsional Itu Apa Fokus Pada Fungsi Memang Kita Pakai Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Kemudian Jika Tidak Dipenuhi Ini Benar-benar Mengganggu Mengganggu Hidup Kita Contoh Lapar Kita Butuh Makan Pilihanya Kita Membeli Makanan Atau Bawa Makanan Dari Rumah Atau Kita Makan Di Kantin Atau Gojek Macem-macem Fungsinya Adalah Makan Pilihan Alternatif Itu Adalah Kesenangan Saja Kesenangan Kita Bisa Jadi Fungsional Ikuti Orang Lain Karena Gengsi Dan Pride Jadi Ada Kebanggaan Yang berikutnya Adalah Of Standard Dia Tidak Tau Batasnya Dia Dimana Katakanlah Punya Income OMR Kemudian Hidupnya Gayanya Kayak Orang Punya Income 50 juta Ya Tidak Gitu Juga Tidak Seperti Itu Buat Mereka Yang Punya Income OMR Beli Sepatu Untuk Kerja Yang Rasional Itu Ya Mungkin 200-300 Ribu Jadi Tidak Rasional Ketika Untuk Beli Sepatu 1 Juta Kemudian Buat Modif Motor Habis 5 Juta Itu Udah Tidak Rasional Tidak Sesuai Dengan Standar Mereka Maka Ukuran Konsumtif Tidak Pada Dia Pakai Barang Mewah Atau Tidak Salah Satu Ukurannya Adalah Standar Mereka Mereka Yang Punya Gaji Katakanlah 100 Juta Per Hulan Mau Beli Sepatu 1 Juta Rupiah Per Pasang Atau Bahkan 5 Juta Itu Tidak Terlalu Masalah Atau Kita Buat Kalkulasi Mereka Untuk Hidupnya Sekitar 30 Sampai 40 Persen Dari Anggaran Mereka Yang Punya Income 100 Juta Katakanlah 40 Persennya Adalah 40 Juta Mereka Hidup Dengan Standar 40 Juta Is Oke Tidak Apa-apa Jadi Kita Tidak Bisa Menjustifikasi Orang Yang Membawa Barang-barang Merak Branded Dan Sebagainya Orang-orang Konsumtif Kembali Lagi Semua Standarnya Adalah Income Kita Yang Kedua Juga Prosentase Standar Kita Ideal Untuk Kebutuhan Konsumsi Atau Hidup Konsumsi Kita Itu 35% Dari Income Itu Ideal Coba Teman-teman Cek Kalau Bisa Ada Di Posisi Itu Bagus 40% Saya Berusaha Menjaga Untuk Kehidupan Saya Pribadi Itu Di bawah 50% Maksimal 50% Dari Income Untuk Kebutuhan Konsumsi Kehidupan Sehari-hari Untuk Transportasi Semua Kebutuhan Itu Maksimal 50% Tapi Langkah Lebih Bagus Kalau 35% Kalau Sudah Kita Punya Patokan Itu Artinya Apa Ketika Income Kita Naik Standar Konsumsi Kita Tetap Kita Jaga Di Situ Jadi Ini Lanjut Mas Tidak Ada Pertanyaan Teman-teman Boleh Kalau ada Pertanyaan Di Tengah Perjalanan Selamat Malam Pak Eko Siap Bu Silahkan Ketemu lagi Lama Saya Nggak Ikut Nggak Tahu Soalnya Nggak Apa Bu Boleh Gini 20% Income Idealnya Kita Pak Ideal Untuk Konsumsi 40% Atau Maksimal 50% Untuk Hutang Kalau bisa Tidak Lebih dari 25% Income Walaupun Beda-beda Kalkulasinya Tapi Kalau Mau aman 25% 25% Dari Income Untuk Hutang Tapi Misalnya Terlanjur Lebih Misalnya Bagaimana Caranya Mengatasi Dua Pilihannya Naikin Income Biar Prosentasenya Hutangnya Turun Atau Kita Berusaha Untuk Mengurangi Hutang Entah Dengan Melunasinya Atau Apa Misalnya Ada Di 35% Atau 40% Ya Sudah Kita Berjuang Untuk Naikin Income Atau Kita Punya Cara Untuk Mulai Mengurangi Beban Hutang Itu Berarti Dalam Proses Itu Mulai Mengurangi Walaupun Belum Sampai Standar Yang 20% 25% Itu Ya Betul Kenapa Seperti Itu Saya Punya Beberapa Pengalaman Artinya Beberapa Orang Yang Saya Sangat Kenal Dekat Mereka Punya Hutang Di 50% Dari Income Begini Income Itu Tidak Pasti Tapi Bayar Cicilan Utang Itu Pasti Iya Betul 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 Sekali Pengeluaran Pengeluaran Diskusikan Tentang Hutang Nanti Karena Saya Punya Ada Seseorang Yang Kebetulan Terjebak Di Hutang Akhirnya Bisnisnya Hancur Niatnya Adalah Mengembangkan Bisnis Tapi Ternyata Malah Ngancurin Bisnis Karena Ternyata Cicilannya Di atas 50% Iya Kok Sayang Banget Itu Ya Kalau Semuanya Lancar Is Oke Tapi Kalau Suatu Saat Bisnisnya Terhambat Satu Tahun Aja Sudah Karena Bayar Cicilan Hutang Itu Tidak Bisa Dikompromikan Iya Itu Itu Permesalahan Yang Terbesar Mudah Mudah Dari Sini Kita Punya Niatan Atau Solusinya Ya Kita Lebih Hemat Biar Kita Bisa Punya Simpanan Lebih Besar Konsumsi Kita Yang Dikurangi Seperti Itu Karena Hutang kan Tidak Dikurangi Ibu Iya Betul Iya Iya Oke Jadi Dengan Kita Buat Peta-peta Tadi Nanti Kita Pola Petakan Oke Lanjut Mas Eko Kita Terima Assalamualaikum Mas Eko Salam Sehat Pak Intan Alhamdulillah Sehat Gak Kena Abu Pak Intan Ini Mas Eko Ketika Kita Itu Saya Kan Punya Anak Empat Yang Sekolah Tinggal Satu Kenapa Income Kita Sudah Berusaha Untuk Menaikkan Income Bagaimana Solusi Yang Saya Lakukan Tetap Ada Penurunan Yang Jelas Pokok Permasalahannya Kenapa Kok Sampai Gitu Apa Rezekinya Memang Sudah Turun Apa Ada Masalah Yang Perlu Ditangani Khusus Atau Lain-lain Itu Sementara Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Mas Eko Sama Sama Pak Itu Menarik Pertanyaannya Dan Itu Dialami Gak Cuman Pak Intan Beberapa Orang Beberapa Orang Yang Saya Kenal Jadi Begini Kita Bisa Pake Pake Beberapa Perspektif Ya Pak Intan Perspektif Pertama Memang Bahwa Setiap Anak Bawa Rezekinya Masing-masing Ketika Mereka Belum Membuka Jadi Gini Anak Kan Punya Pintu Rezekinya Masing-masing Ketika Mereka Belum Buka Pintunya Maka Sama Tuhan Sama Allah Dititipin Ke Kita Katakanlah Punya Anak Empat Semua Sekolah Ya Memang Rezekinya Mereka Ada di Kita Ketika Mereka Sudah Berangkat Apalagi Mereka Sudah Berpenghasilan Sendiri Mereka Mengambil Jatahnya Sendiri Dan Itu Mengurangi Kita Terus Seperti Itu Gimana Solusinya Rezeki Itu Mengikuti Tanggung jawab Ketika Tanggung jawab Kita Besar Yang Menjadi Tanggung jawab Kita Besar Maka Rezeki Kita Besar Katakanlah Kita Menghidupi Anak Keluarga Kemudian Ada Family Kemudian Ada Karyawan Mungkin Solusinya Kita Ambil Anak Yatim Bisa Jadi Rezeki Si Yatim Itu Biar Allah Titipin Lewat Kita Itu Pake Perspektif Yang Yang Pertama Jadi Membesarkan Wadahnya Maka Kan Udah Jelas Salah Satu Tugas Menyatuni Anak Yatim Kemudian Yang Kedua Perspektif Yang Kedua Adalah Stagnasi Itu Wajar Kita Stagnan Kita Udah Lakuin Ini Tapi Stagnan Disitu Maka Disitu Kita Butuh Bener-bener Memahami Pola Kita Setiap Hidup Kita Punya Pola Pola-pola Itu Yang Butuh Kita Pahami Hari Ini Kita Mendiskusikan Pola-pola Uang Keluar Mungkin Pak Intar Butuh Paham Memahami Pola-pola Uang Datang Dari Mana Saja Sumbernya Kapan Banyaknya Income Dengan Waktu Turun Itu Berbeda Polanya Jadi Mungkin Pakai Dua Perspektif Itu Perspektif Pertama Besarin Tanggung jawabnya Ditambah Tanggung jawabnya Atau Nambah Karyawan Iya Karyawannya Berkurang Masa Soalnya Setelah Terjadi Pandemi Itu kan Omsetnya Turun Terus Tanggungannya Tinggal Satu Anak Jadi Kok Income Malah Turun Gitu Tadi Atau Mungkin Gak Apa-apa Gak Nambah Karyawan Tapi Karyawan-karyawan Yang Dulu Yang Masih Ada Ngomong Sekolahnya Anak-anak Saya Bantu Boleh Enggak Jadi Kita Bantu Sekolahnya Mereka Untuk Biaya Pendidikan Untuk Apa Jadi Sedekah Kita Kita Geser Dengan Mengambil Tanggung jawab Ke Yang Lain Oh Gitu Ya Terima kasih Mas Karyawan Kenapa Terima kasih Ya Itu Gak Dialami Bapak Juga Beberapa Orang Juga Stagnan Kok gak Naik Kemarin Waktu Anak Biayanya Besar Kita Semangat Dan Naik Anak Selesai Lulus Kuliah Iya Duh Pokoknya Ketika itu Kita Masih Butuh Biaya Banyak Itu Malah Bisa Beli Semua Gala Macem Terus Ketika Tanggungannya Turun Loh Omsetnya Kok Turun Gitu Loh Saya Heran Kenapa Gitu Saya Akan Istilahnya Itu Merah Berapa Istilahnya Mengadakan Penelitian Pada Orang-orang Tanya Kenapa Kok Gini 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 Kok Isah Turun Terus Tiba Solusinya Gitu Kita Harus Menambah Beban Tapi Beban Yang Positif Jangan Hutang Beban Yang Positif Dengan Mengangkat Anak Yatim Di Sekitar Kita Nyekolah Mereka Insyaallah Rezeki Mereka Dilewatkan Kita Kita Jadi Kerannya Lagi Iya Ada lagi Mas Eko Terima kasih Pak Eko Boleh Boleh Silahkan Maaf nih Barangkali Salah ya Agar Tidak Terjadi Paradok Dengan Mental Kaya Itu Gimana Pak Begini Pak Sebenarnya Sebenarnya Itu Bahasan Kemarin Kita Sempat Membahasnya Dengan Konsep Subjektif Reality Itu Khusus Kelas Member Jadi Kita Memang Wajib Punya Mental Kaya Tapi Dalam Mengelola Uang Wajib Rasional Katakanlah Kita Berasumsi Saya Punya Income 50 Juta Walaupun Realitanya 5 Juta Maka Menjadi Konyol Kalau Kita Kelola Uang Belanja Dengan Asumsi Kita Punya 50 Juta Hancur Kita Pasti Maka Gimana Solusinya Sebagian Income Kita Kita Ambil Untuk Berpengalaman Kaya Katakanlah 10% Yang Biasanya Makan Cuma Di Rumah Saya Ambil 10% Untuk Mendapatkan Experience Kaya Bahwa Saya Orang Kaya Saya Layak Dan Sebagainya Yang Kedua Mental Kaya Itu Adalah Memberi Bukan Meminta Coba Cek Evaluasi Saya Itu Tipe Giver Pemberi Atau Tipe Penyeimbang Kalau ada Orang Beri Saya Juga Beri Atau Tipe Taker Pengambil Kalau Kita Membayangkan Kita Kaya Dan Sebagainya Tapi Kalau Perilaku Kita Adalah Penerima Pengambil Sama 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 Jadi Memberi Apa Bentuknya Macam Kita Bisa Bersedekah Kita Bisa Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Kita Bisa Memberi Paling Sederhana Ketika Memberi Kepada Tetangga Kita Salah Satu Cirinya Adalah Kita Senang Ketika Memberi Itu Penting Jadi Memang Paradoknya Disitu Bahwa Kita Harus Rasional Dalam Kelola Uang Betul Karena Kita Hidup Di Realitas Material Tapi Kita Juga Harus Punya Kemampuan Melampaui Diri Kita Saya Melakukan Itu Dalam Konsumsi Saya Sangat Rasional Tapi Dalam Kondisi Tertentu Saya Menikmati Saya Punya Tabungan Khusus Untuk Mengikuti Dalam Tanda Kutip Ekspresi Saya Layak Kayak Itu Salah Satu Caranya Adalah Kalau Sudah Niat Bersenang Senang Niat Have fun Anggarkan Dan Jangan Dipikirkan Uangnya Niat Nongkrong Bareng Sama Keluarga Yuk Kita Dapat Eksperien Kayanya Terencana Lakuin Nggak usah Dilihat Harganya Berapa Nggak usah Dikomentari Aduh Disini Kok Mahal Banget Nggak Seperti Itu Daripada Kita Ngelarin Uang Kecil Terus Boros Lebih Baik Disimpan Untuk Mendapatkan Eksperien Kaya Itu Naik Level Kalau Biasanya Levelnya Di A Naikin Di A Plus Kalau Biasanya Levelnya Kita jalan-jalan Levelnya Cuma Nginep Di Hotel Bintang 2 Atau Bahkan Yang cari Backpackeran Kita Naikin Levelnya Jadi Naik Level Experienya Tapi Nggak Setiap Hari Juga Merasa Kaya Itu Nggak Masalah Tapi Mengeksekusi Keuangan Dengan Merasa Kaya Itu Kalau Nggak Bijak Konyol Saya Sering Bertemu Dengan Orang-orang Seperti Itu Orang Sales Untuk Dalam Rangka Mengejar Target Kita Kan Berkelimpahan Nongkrong Di Cafe Nongkrong Ini Habis Bayar Dan Sebagainya Kemudian Komentar Aduh kok Saya Ngomong Ya itu Kamu Nggak Mental Kaya Tetap Miskin Habis Bayar Masih Komentar Harga Kemudian Ketika Kita Ketemu Masalah Ketemu Hal Nggak Nyaman Langsung Di Banyak Orang Restoran Itu Nggak Enak Dan Nggak Gitu Caranya Ketika Ketemu Makanan Yang Nggak Cocok Pesen Lagi Yang Lain Tetap Positif Dijaga Jadi Hidup Dengan Realitas Hari Ini Tetap Hidup Dengan Realitas Yang Kita Inginkan Juga Tetap Kita Punya Double Track Anggaran Anggaran Untuk Melayakan Diri Saya Menyebutnya Anggaran Melayakan Diri Oke Self-reward Ya Betul Boleh Kita Siapin Itu Kalau Sudah Kita Punya Self-reward Nggak Usah Ditawar Nggak Usah Eman Nggak Usah Apa Yaudah Habisin Nikmatin Yang terjadi Kan gini Kita itu Ngasih Self-reward Jalan-jalan Have fun Apa Habis itu Katakanlah Habis jalan-jalan Kembali Gimana Jalan-jalan Aduh Uangku habis bro Ngapain Kalau gitu Jalan-jalan Gimana Jalan-jalan Oke Dan sebagainya Orang yang Uangku habis Berarti Dia konsumtif Bukan Bukan Membangun Mental Kaya Itu Paradoxnya Pak Dan Di Kelas saya Yang Financial Transformasi Itu Saya bahas Agak Detail Sampai Bagaimana Struktur Anggalanya Dengan Detail Bagaimana Kita bisa Up Naik level Dan kita Juga Kadang Jadi gini Untuk Bisa Kita Naik level Kadang Kita harus sedikit Nurunkan Level Kita Itu Salah Satu Cara Menyiasatinya Tapi Dengan Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Untuk Bersyukur Jadi Ini Sedikit Ya Pak Maksud saya Pembukanya Karena Konsepnya Ini Panjang Dan Kita Butuh Waktu Lebih Detail Lagi Untuk Menjelaskannya Tapi Kurang Lebihnya Seperti Itu Rasional Dalam Merencanakan Keuangan Tapi Kita Juga Tetap Harus Membangun Mental Kaya Itu Jadi Buat Anggaran Yang Jelas Katakanlah 10% Itu Tadi Untuk Tujuan Kita Naikin Level Kita Atau Self-reward Atau Apapun Bentuk Namanya Terserah 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 Teman-teman Nyebutnya Oke Ada lagi Kita lanjut Ke Matrix Boleh Mas Guto Ada Dari Pak John Yuk Silahkan Assalamualaikum Maseko Assalamualaikum Maseko Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Maseko baik Alhamdulillah Baik Kemarin ada Berita di TV Itu Dekat di Tempatnya Nggak Mas Maseko Lumayan Akses jalannya Terganggu Akses jalan Tapi Masih bisa Ini Masih bisa Beraktifitas Seperti biasa Amin Alhamdulillah Gini Mas Maseko Sedikit Ini aja Minta saran Saya Itu Kan Sudah Komit Sekali Mas Untuk Untuk Apa ya Melunasin Utang Dan Tidak Mau Menambah Utang Lagi Seperti itu Tetapi Di satu Sisi Agaknya Saya Dalam Hal Usaha Itu Perlu Suntikan Dana Mas Maseko Setelah Saya Ngobrol Dengan Teman Begitu Sudah Agak Ketemu Terang Ketemu Agak Ketemu Apa ya Sistemnya Sistemnya Agak Sudah Ada Di utara Tetapi Disitu Membutuhkan Badana Yang Lumayan Begitu Kalau Untuk Dengan Orang Pribadi Agaknya Agak Agak Sulit Seperti itu Dan Mungkin Saya Agak Terpikir Untuk Mengajukan Utang Lagi Seperti itu Saran Jendengan Gimana Mas Oke Pak John Itu Di satu sisi Pengen Hapus Program Utang Di sisi Lain Kita Butuh Pertama Yang paling Tahu Kondisi Ini Pak John Apapun Nanti Yang saya Sampaikan Tetap Keputusan Ada Di Pak John Itu Pertama Yang Kedua Yang Kedua Adalah Bahwa Kita Hitung Proporsinya Kalaupun Memang Saya Hutang Ini Saya Sanggup Nggak Ini Jadi Beban Nggak Asumsi Jadi Beban Atau Nggak Andai Kata Kondisi Paling Buruk Terjadi Saya Siap Nggak Itu Pertama Agar Kita Nggak Dibayangi Oleh Ketakutan Pada Saat Kita Ambil Desision Untuk Ambil Hutang Sebenarnya Penentunya Vibrasinya Kita Pak John Pada Saat Pak John Ambil Keputusan Hutang Itu Kita Pada Posisi Mana Kesadaran Kita Ada Dimana Apakah Di Love Love Misalkan Dengan Saya Berniat Ini Untuk Membesarkan Bisnis Ini Agar Orang-orang Di Sekitar Saya Mendapatkan Manfaat Agar Saya Bisa Dapat Memberikan Penghidupan Yang Layak Untuk Karyawan Keluarga Saya Jadi Benar-benar Dengan Love Bukan Dengan Fear Bukan Dengan Takut Pak John Kebetulan Dua tema Itu Akan Kita Bahas Detail Nanti Di Sekitar Ini Tanggal 14 Besok Kita Ambil Kita Bahas Itu Pak John Tentang Decision Vibrasi Dan Keputusan Itu Tepat Kita Membahas Disitu Detail Karena Memang Kita Akan Membahas Tema Tentang Pengaruh Vibrasi Dan Keputusan Terbaik Kita Dan Kemudian Di Next Kita Membahas Tentang Ho'opono Untuk Menghapus Program Finansial Negatif Masih Ingat Ho'opono Kan Pak John Halo Pak John Ya Sinyalnya Hilang Oke Jadi Di Next Meeting Di Sekitar Dua Minggu Lagi Kita Bahas Detail Tentang Bagaimana Pakai Teknik Ho'opono Untuk Menghapus Program Negatif Secara Finansial Itu Jadi Bahasan Menarik Yang Lainnya Prinsipnya Adalah Apapun Keputusan Itu Ambil Dengan Kesadaran Yang Tinggi Ambil Dengan Vibrasi Power Vibrasi Yang Tinggi Masalah Baik Dan Buruk Semuanya Baik Yang Menjadi Buruk Adalah Persepsi Kita Bahwa Semuanya Tuhan Itu Sesuai Prasangka Kita Kalau Kita Khawatir Ketakutan Maka Ketakutan Itu Yang Kita Atrak Tapi Kalau Kita Yakin Bahwa Tuhan Ngasih Jalan Ya Sudah Lakuin Jadi Tetap Kita Pakai Rasionalitas Kita Setelah Itu Kita Jaga Emosinya Dan Yang Terpenting Kita Kuatkan Keyakinan Kita Itu Pak John Karena Semuanya Baik Kita Ambil Decision Hutang Juga Kalau Dengan Niat Yang Benar Rasa Yang Baik Dan Keyakinan Yang Baik Jadi Baik Tapi Kalau Niatnya Salah Rasanya Salah Artinya Ragu-ragu Dan Keyakinannya Juga Gak Baik Ya Jadinya Masalah Disitu Oke Pak John Mudah-mudahan Bisa Bantu Mas Eko Sedikit Tambahan Sedikit Untuk Pertanyaan Ini Dari Bulina Kalau Suka Produk Diskon Apa Itu Termasuk Mental Kurang Kayan Kembali Pada Intensinya Bulina Niat Contoh Ini Ada Diskon Kemudian Kita Ngomong Ya Allah Makasih Saya Beruntung Saya Pengen Beli Ini Dan Engkau Ngasih Hadiah Saya Dalam Untuk Diskon Itu Kaya Tapi Kalau Diskon Ini Mumpung Diskon Ini Dan Sebagainya Mumpung Itu Artinya Ini Tidak Akan Terulang Jadi Bukan Lagi Diskon Itu Suka Orang Suka Diskon Itu Mental Kaya Atau Tidak Kembali Pada Intensinya Pak Kalau Orang Suka Gratisan Gimana Maka Sebenarnya Teman Teman Memberi Dan Menerima Itu Adalah Pertukaran Energi Kalau Kita Terlalu Banyak Nerima Sebenarnya Energi Kita Sedikit Kita Pingin Kaya Tapi Terlalu Seneng Gratisan Harusnya Dia Itu Sudah Memberi Saya Baik Maka Saya Ingin Memberi Dia Jadi Kita Membangun Semangat Untuk Juga Memberi Akhirnya Tidak Hanya Sekedar Menerima Kalau Diskon Kita Sikapi Ini As A Bisnis Ini Riziki Yang Diberikan Allah Untuk Saya Ini Rasa Cinta Tuhan Kepada Saya Jadi Karena Allah Mencintai Saya Maka Saya Dapat Ini Gratisan Juga Sama Karena Allah Mencintai Saya Allah Ngasih Hadiah Ini Karena Saya Mencintai Dia Yang Memberi Hadiah Kepada Saya Ini Saya Juga Ingin Memberi Something Apa Silahkan Pikirin Apa Yang Bisa Saya Berikan Ke Dia Jadi Jangan Terlalu 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 Apa Nyaman Dengan Sekedar Menerima Gratisan Saya Masih Ingat Satu Diskusi Menarik Dengan Dengan Salah Satu Kelas Privat Saya Kapan Hari Dia Tanya Di Komunitas Ini Khususus Alumni Utamanya Kan Ada Yang Mereka Saya Sarankan Untuk Bergabung Di Membership Dan Tidak Kalaupun Mereka Tidak Mereka Tetap Akan Dapat Kelasnya Karena Memang Kelas Itu Saya Khususkan Untuk Alumni Finansial Transformasi Dan Mental Block Therapy Jadi Kelas Tambahan Ini Karena Dulu Saya Pernah Menjanjikan Saya Pengen Satu Komunitas Dan Itu Bagian Dari Janji Saya Dan Hari ini Terwujud Tapi Disitu Saya Berikan Kesempatan Untuk Apa Bedanya Sama Nggak Ada Bedanya Saya Mereka Mengaktifkan Langganan Channel Ruang Belajar Saya Tetap Ngajar Nggak Juga Saya Tetap Ngajar Bedanya Mereka Saya Kasih Pengalaman Untuk Memberi Mereka Saya Kasih Pengalaman Untuk Punya Mental Kaya Jadi Itu Bedanya Jadi Begini Teman-teman Yang Belum Ini Saya Punya Komunitas Yang Khususus Alumni Yang Utamanya Alumni Mental Blok Therapy Dan Financial Transform Sebenarnya Kelas Khusus Yang Di Luar Kelas Umum Ini Saya Khususkan Buat Mereka Untuk Advance Materi Kayak Hoopono Udah Dibahas Di Kelas Tapi Kemudian Saya Bahas Lagi Untuk Special Purpose Terus Gimana Buat Mereka Yang Belum Pernah Ikut Kelas Tapi Ingin Ikut Jadi Member Nggak Apa Nanti Tetap Akan Kita Ulang Dan Kita Akan Banyak Diskusi Disitu Jadi Itu ya Bu Lina Jadi Bukan Masalah Ini Perlakunya Bukan Yang Kita Lihat Tapi Intensinya Niatnya Dan Rasanya Yang Kita Lihat Oke Ada Lagi Mas Boleh Satu Lagi Mas Eka Boleh Dari Ibu Ika Cara Untuk Menyetop Keinginan Membeli Sesuatu Yang Bukan Kebutuhan Itu Gimana Pak Oke Bentar Lagi Ibu Rika Kita Bahas Ini Di Matrix Belanja Ini Oke Tepat Pertanyaan Ibu Ika Untuk Materi Berikutnya Lanjut Mas Teman-teman Ada Beberapa Kondisi Minimal Ini Yang Bisa Kita Pakai Jadi Belanja Itu Ada Beberapa Kemungkinan Pertama Kondisi Satu Untuk Belanja Yang Sifatnya Mendesak Dan Penting Ini Kita Dahulukan Kemudian Sebelum Belanja Tanya Ini Penting Enggak Ini Medesak Enggak Ini Butuh Enggak Atau Ini Hanya Segedar Saya Hanya Untuk Gengsi Gengsian Aja Jadi Keluarin Dengan Sadar Bahwa Kita Oh Saya Sedang Keluarin Uang Untuk Kebutuhan Saya Sedang Ini Jadi Lakukan Dengan Sadar Jaga Ini Selalu Tanya Saya Ada Di Matrik Di Kondisi Mana Satukah Dua Tiga Atau Empat Yang Harus Kita Hindari Yang Empat Yang Nomor Satu Adalah Itu Penting Dan Mendesak Contoh Makanan Listrik Yang Tadi Saya Jelaskan Atau Kondisi Dua Kemudian Yang Tidak Penting Tapi Mendesak Ketika Netflix Habis Langganan Netflix Itu Enggak Penting Banget Tapi Mendesak Karena Udah Habis Waktunya Diperpanjang Kita Punya Pilihan Ini Bawa Manfaat Gak Jadi Kalau Bisa Dihindari Kondisi Kedua Hindari Atau Kondisi Ketiga Penting Dan Tidak Mendesak Apa Contohnya Penting Dan Tidak Mendesak Tabungan Pendidikan Anak Tabungan Pensiun Asuransi Asuransi Sebenarnya Juga Penting Kemudian Apalagi Investasi Kalau Emang Belum Waktunya Ini Masih Bisa Ditunda Kata-kata Tidak Mendesak Itu Masih Bisa Ditunda Yang Keempat Yang Wajib Dihindari Enggak Penting Enggak Mendesak Nongkrong Kemudian Jalan-jalan Masih Bisa Ditunda Terus Kemudian Beli tas Baru Pada tas Lama Beli sepatu Baru Dan sebagainya Jadi Tanya Setiap Mau belanja Ini Di mana Matrik Ini Di posisi Yang Mana Dengan Kita Bertanya Dan tahu Kondisinya Di mana Itu akan Membuat Kita Lebih Sadar Maka Kalau bisa Keluarin Uang Dengan Sadar Fokuslah Pada Kondisi Satu Dan Tiga Hindari Kondisi 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 Yang Wajib Dihindari Kondisi Maka Sebelum Belanja Tanya Ini Di matriknya Nomor Berapa Ini Kondisi Kondisi Jadi Kita Punya Tolak Ukur Yang Jelas Untuk Belanja Untuk Meluarin Uang Ini Sudah Dimana Itu Sudah Bu Rika Ya Mas Koko Tadi Ya Bu Itu Buka Jawaban Atas Pertanyaannya Jadi Matrik Belanja Ini Salah Satu Alat Salah Satu Tool 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 Yang Lain Banyak Masih Ini Salah Satunya Di Momen Kali Ini Ada Pertanyaan Teman-teman Ini Materi Terakhir Untuk Kita Tinggal Diskusi Aja Sudah Setengah Sembilan Lebih 6 Menit Jadi Selalu Mempertanyakan Belanja Kita Dengan 4 Matrik Ini Kita Kenali Ini Ini Membantu Kita Untuk Lebih Aware Lebih Sadar Oke Lanjut Mas Teman-teman Silahkan Diingat-ingat Dengan Spontan Ditulis Di kolom Chat Saya punya Pertanyaan Yang Nomor Satu Seberapa Sering Pengeluaran Kita Terencana Dan Tidak Terencana Berapa Persen Jadi Tulis Saja Misalkan 50% Versus 50% Berarti Terencananya 50% Tidak Terencana 50% Tolong Jawab Dengan Ini Di kolom Chat Biar Kita Sama-sama Tahu Nanti Teman-teman Yang Sebelah Pertama Itu Berarti Kondisi Baik Yang Kedua Contoh Yang Kolom Ini Pola Baik Ini Harus Dijaga Ada Terencana Sadar Penting Mendesak Fungsional Ini Terjaga Nanti Dicek Prosentase Kita Yang Banyak Yang Mana Jadi Ada Yang Terencana 80% Oke Yang Tidak Terencana Berarti Yang 20% Tidak Terencana 20% Oke Jadi Coba Kenali Itu Kemudian Yang Berikutnya Sadar Dan Tidak Itu Berapa Persen Prosentasenya Ditulis Satu Satu Atau Ambil Di Kertas Kemudian Dianalisis Kalau Terencana 50% Tidak Terencana 50% Berarti Butuh Diperbaiki Terencananya Biar Naik Levelnya Nanti Kalau Tidak Terencana Coba Didetailkan Pada Sisi Yang Mana Jadi Kita Mulai Mengenal Dan Mengubahnya Terencana 80% Oke Bagus Pak John Sadar 95% Tidak Sadar Satu Persen Ayam Billionaire Pak Tommy Keren Udah Bagus Teman-teman Yang Lain Gimana Yang Nomor Dua Berapa Persen Kita Ngeluarin Uang Dengan Nggak Sadar Artinya Tiba-tiba Keluar Uangnya Nggak Bener-bener Kita Kendalikan Walaupun Pengeluaran Terencana Pengeluaran Terencana Contoh Bayar Listrik Bayar Listrik Kemudian Tiba-tiba Bayar Gitu Aja Ya Nggak Ada Rasanya 30% Yang Sadar Yang 30% Itu Apa Pak Pak John Tadi 80% Sadar 20% 50-50 Yang Nomor Dua Bupeta Thank you Bupeta Dinaikin Yang Lain Gimana Sadar 80% Buria Keren Jadi Dengan Memahami Pola-pola Ini Ini Akan Membuat Kita Lebih Mudah Berubah Cecilia 60% Sadarnya 40% Nggak Sadar Jadi Dari Sini Kita Mulai Mana Ini Yang Harus Kita Naikin Pak Intan Dengan Sadar 60% Yang Tidak Jadi Dinaikin Levelnya Bagus Itu Di Angka 80% Yang Sebelah Kiri Sangat Bagus Pak Ade Sadar 70% Berarti Yang 30% Tidak Tidak Sadar Jadi Mulai Kita Kenali Polanya Kemudian Kita Naikin Bulina Sudah Keren 90% Termasuk Cari Diskon Sadar Bu Ya Pak John 70% Thank you Jadi Teman Teman Silahkan Mulai Kita Kenali Pola Polanya Rahelia Penting 50% Tidak Penting 50% Masih 50-50 Masih Bisa Dinaikin Lagi Oke Buria Thank you Setelah Ikut Kelas Alhamdulillah Jadi 80% Ya Bener Karena Kita Banyak Melatih Itu Neluarin Uang Juga Dengan Rasa Senang Ya Buria Oke Teman-teman Yang lain Gimana Kira-kira Kemudian Yang fungsional Bagaimana Penting 90% Tidak Penting 10% Sudah Keren Artinya Teman-teman Sudah Mulai Banyak Perubahan Jadi Model Yang Sangat Baik Ada Di Posisi Ini Tinggal Kemudian Bagaimana Kita Naikin Atau Mengevaluasi Yang Kurang Yang Mana Yang Itu Kita Perbaikin Oke Terima Terima kasih Teman-teman Feedbacknya Jadi Ini Pemetaan Yang Paling Penting Di Sini Kemudian Fungsional Ibu Ika 70% Konsumtifnya 30% Sudah Keren Banget Bu Itu Bener-bener Sangat Bagus Sangat Membantu Hidup Kita Biar Kita Tidak Terjebak Di Perilaku Konsumtif Akan Lebih Bagus Nanti Kita Kurangi Pak Adi Penting 80% Oke Thank you Pak Adi Jadi Mulai Kita Petakan Kalau Teman-teman Mau Lebih Detail Ambil Buku Setiap Hari Dicatat Pengeluaran Kita Petakan Dengan Cara Ini Jadi Buat Kolom Penting Tidak 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 Buat Kolom Bukan Depet Kredit Lagi Setiap Uang Keluar Kita Buat Pola Seperti Ini Itu Jauh Lebih Kuat Untuk 65% Fungsional Fungsional 80% Terima kasih Mendesak 70% 30% Terima kasih Teman-teman Feedbacknya Luar biasa Sudah Bagus Semua Polanya Artinya Kita Sudah Punya Kesadaran Yang Sangat Tinggi Mas Eko Ini Ada Pertanyaan Dari Presen Dari Pak Intan Silahkan Pak Intan Silahkan Terima kasih Waktunya Mas Ya Pak Intan Mas Eko Itu Saya juga Heran Mas Eko Kenapa Sayang Tapi Di Sisi Karir Saya Itu Istilahnya Dikenal Di Masyarakat Di Pemerintahan Juga Dikenal Terus kok Income Saya Itu Seperti yang Dulu Nah Ini Untuk Istilahnya Mengembalikan Lagi Kepercayaan Dari 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 Konsumen Itu Kayaknya Kayaknya Kesulitan Kita Harus Pakai Trik Yang Mana Supaya Konsumen Konsumen Itu Tidak Sampai Lepas Dari Yang Kita Inginkan Gitu Mas Eko Padahal Kalau kita Lihat Dari Prestasi Yang saya Dapat Sementara Ini Cukup Lumayan Cukup Dikenal Di kalangan Pengusaha Juga Di kalangan Pemerintahan Juga Ada Nama Tapi Income Barang-barang Yang saya Produk Turun Gimana Mas Eko Terima kasih Mas Eko Terus Mengganggu Senang Banget Saya Bisa Ini Ketika Kita Analisis Kenapa Omset Kita Turun Itu Banyak Faktor Kita Memang Dikenal Mungkin Sama Masyarakat Dikenal Oleh Pemerintah Kita Dikenal Oleh Konsumen Tidak Butuh Itu Pak Yang Dikenal Konsumen Itu Produk Jadi Tidak Ketika Kita Tanya Apakah Ada Loyalitas Terhadap Sebuah Produk Sebenarnya Tidak Terlalu Ada Loyalitas Terhadap Kepentingan Konsumen Kalau Konsumen Menganggap Produk Bapak Bisa Memberi Kepentingan Mereka Mereka Akan Loyal Tapi Kalau Sudah Ada Produk Lain Yang Menggantikan Dan Lebih Baik Maka Kita Akan Ditinggal Jadi Sudut Pandangnya Adalah Coba Dipahami Perubahan Selera Konsumen Itu Pertama Jadi Mungkin Butuh Survei Kecil Sebenarnya Cari Produk Sejenis Bapak Siapa Yang Laris Pelajari Jadi Belajar Dari Mereka Mungkin Rasanya Kemasannya Harganya Jadi Banyak Hal Evaluasi Yang Kedua Juga Mungkin Kita Harus Lebih Banyak Bersyukur Karena Semuanya Punya Pola Ketika Naik Turun Kita Siap Untuk Berinovasi Lagi Saya Yakin Pak Intan Sebelum Sampai Pada Titek Ini Dulu Orang Yang Kreatif Punya Banyak Inovasi Tapi Kadang Kita Terjebak Pada Merasa Nyaman Merasa Udah Baik Akhirnya Kita Gak Mau Berinovasi Lagi Jadi Karena Banyak Inovasi Mas Eko Istilahnya Produk-produk Yang Saya Munculkan Terus Kan Yang Produk-produk Baru Ini Kan Perlu Butuh Promosi Betul Jadi Disitu Kita Tahu Memunculkan Produk Baru Kan Juga Butuh Waktu Butuh Waktu Butuh Kesabaran Butuh Proses Mas Yang Paling Penting Menurut Saya Bersabar Banget Dengan Proses Perbanyak Bersyukur Mungkin Gini Perbandingannya Banyak Orang Kondisinya Gulung Tikar Sementara Saya Masih Tetap Bertahan Jadi Pada Titik Itu Kita Banyak Bersyukur Dan Kalau Kita Sudah Lakuin Inovasi Itu Udah Bagus Kemudian Tinggal Kita Kita Kontrol Inovasinya Itu Bagaimana Feedback Konsumen Bagaimana Kesan Mereka Coba Sesekali Tanya Atau Mungkin Bisa Kasih Sample Misalkan Pak Intan Punya Gray Ada Orang Yang Datang Kasih Sample Rasanya Biar Mereka Dapat Experiennya Jadi Dikasih Hal-hal Seperti Itu Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Dan Kita Jujur Saya Tidak Bisa Menjawab Ini Dalam Waktu 2-3 Menit Karena Ketika Ditanya Kenapa Omset Saya Turun Banyak Faktor Itu Pertama Memang Seleranya Berubah Atau Kitanya Yang Berubah Atau Vibrasi Kita Yang Bermasalah Kita Yang Tidak Terlalu Sabar Kurang Sabar Dengan Proses Kurang Puas Bisa Jadi Banyak Hal Jadi Saya Minta Maaf Tidak Bisa Memberikan Jawaban Yang Pasti Karena Kita Butuh Evaluasi Benar-benar Kalau Ini Sementara Ini Kalau Saya Evaluasi Karena Adanya Perubahan Pasar Mas Eko Berarti Seleranya Sudah Berubah Iya Perubahan Pasar Yang Membuat Konsumen Itu Beralih 30% Dari Biasanya Berarti Disitu Kita Pelajari Siapa Yang Mimpin Pasarnya Kita Tahu Yang Mimpin Siapa ATM Amati Modifikasi Siap Siap Terima kasih Mas Eko Siap Mudah-mudahan Membantu Amin Amin Ada lagi Mas Eko Pertanyaan Ada lagi Ini Dari Pak Muhammad Pertanyaan Kalau beli Buku Itu Termasuk Konsultif Atau Sesuai Fungsinya Karena Kondisi Masih Menunggu Komifikan Di Kunci Depannya Kalau Bukunya Dibeli Setelah Dibaca Itu Fungsional Pak Kalau Dibeli Buat Cadangan Itu Konsum Buat Pajangan Kalau Niatnya Emang Dibaca Untuk Belajar Fungsional Buku Apapun Itu Hal Yang Sangat Fungsional Tapi Saya Punya Temen Hobinya Beli Buku Saja Beli Aja Pak Tapi Gak Dibaca Kecuali Niatnya Disedekahkan Beli Buku Ingat Saya Punya Temen Lagi Cari Buku Ini Kita Beli Kemudian Kita Sedekahkan Itu Beda Lagi Kalau Buku Sesuai Bumpinya Ada Lagi Mas Belum Ada Sering Beli Buku Tapi Jarang Dibaca Itu Di Evaluasi Walaupun Kita Tahu Gak Ada Ruginya Mungkin Bisa Kalau Gak Dibaca Mungkin Bisa Dibagikan Ketemannya Bajain Ini Nanti Saya Kasih Resumnya Itu Gak Apa-apa Yang Paling Penting Dari Sebuah Buku Bukan Bukunya Pak Atau Mas Tapi Ilmunya Bisa Jadi Kita Ngasihkan Buku Untuk Orang Yang Memang Suka Baca Buku Tapi Dia Gak Punya Kemampuan Untuk Membelinya Itu Oke Setelah Dia Kasih Nanti Saya Kasih Isinya Ringkasannya Boleh Oke Kita lanjut Teman-teman Saya Mengundang Teman-teman Semuanya Untuk Bergabung Di Komunitas Ruang Belajar Di Membership Youtube Ruang Belajar Kita Punya Satu Zoom Meeting Khusus Untuk Member Dengan Tema-tema Tertentu Yang Itu Merupakan Kelanjutan Dari Materi Kelas-kelas Kita Jadi Kelas Online Yang Kita Adakan Punya Kelanjutan Materi Dan Biasanya Saya Ambilkan Dari Itu Saya Bahas Khusus Terus Teman-teman Yang Sudah Jadi Alumni Baik Kelas Mental Therapy Ataupun Financial Transformasi Tetap Kita Bergabung Kita Belajar Bersama Teman-teman Boleh Mengaktifkan Langganannya Juga Boleh Kembali Lagi Bagaimana Untuk Tidak Sekedar Menerima Ada Empat Level Yang Pertama Adalah Yang Didapat Hanya Video Rekaman Khusus Member Jadi Kalau Teman-teman Mengaktifkan Yang Sahabat Ruang Belajar Nanti Dapat Rekaman Zoom Meeting Jadi Otomatis Dapat Atau Yang Kedua Adalah Sahabat Diskusi Kita Bisa Tergabung Di Zoom Ini Atau Kemudian Sahabat Spesial Itu Untuk Mereka Yang Mau Ikut Kelasnya Atau Yang Terakhir Adalah Sahabat Super Buat Teman-teman Yang Pengen Ambil Program Private Mentoring Jadi Ada Dua Kali Pertemuan Dalam Sebulan Kita Diskusi Dan Saya Buatkan Satu Program Usus Customize Untuk Teman-teman Semuanya Jadi Empat Model Membership Ini Kemudian Next Minggu Depan Hari Rabu Yang Akan Datang Ada Satu Tema Diskusi Yang Kita Bahas Kita Membahas Tentang Ini Teman-teman Jadi Kita Membahas Tentang Vibrasi Dan Pengambilan Keputusan Ini Sebenarnya Pernah Saya Bahas Juga Di Kelas Mental Blug Terapi Kita Perdalam Lagi Teman-teman Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda Kita Akan Membahas Tentang Apa Sih Keputusan Terbaik Itu Kita Coba Pakai Mindset Yang Lebih Luas Tentang Makna Keputusan Terbaik Itu Kita Juga Akan Membahas Vibrasi Dan Dalam Diri Dan Keputusan Kita Kemudian Kita Akan Menjaga Vibrasi Positif Dalam Proses Pengambilan Keputusan Jadi Di Sini Kita Akan Mendiskusikan Ini Semua Next Lanjut Teman-teman Untuk Hari Rabu Yang Akan Datangnya Berikutnya Kita Ada Materi Menarik Teman-teman Materi Ini Memang Kita Saya Bahas Khusus Untuk Ini Jadi Mengubrah Program Financial Negatif Pakai Teknik Ho'oponopono Jadi Apa yang Mau kita Perbaiki Teman-teman Yang punya Masalah Dengan Terjebak Hutang Bisa Nanti Kita Pakai Teknik Ho'oponopono Itu Untuk Memperbaikinya Berapa Lama Butuh Sabar Untuk Mempraktekannya Kemudian Ada Zero Proteksi Buat Teman-teman Yang Mudah Tertipu Senang Diampusi Orang Ada Hutang Kemudian Tidak Kembali Dan Sebagainya Bisa Di sini Kita Punya Di bahas Ini Atau Yang Ketiga Kondisinya Adalah Pengeluaran Selalu Lebih Besar Daripada Penghasilan Sumbernya Bisa Masalah Income Yang Rendah Atau Perilaku Konsumtif Gimana Memperbaiki Atau Mengubah Perilaku Konsumtif Kita Kita Bahas Di sini Pakai Teknik Ho'oponopono Jadi Teknik Pemrograman Pikiran Bawah Sadar Kita Diskusikan Di sini Di kelas Ini Buat Teman-teman Yang Sudah Ikut Mental Block Therapy Atau Financial Transform Atau Buat Teman-teman Di luar Itu Silahkan Bergabung Untuk Mengaktifkannya Terima kasih Admin Ada Mbak Agnes Yang akan Bantu Setelah Ini Ada Mbak Agnes Atau Ini Yang akan Membantu Atau Nanti Saya kasih Nomornya Di grup Teman-teman Yang ingin Gabung Member Tapi Kesulitan Silahkan Hubungi Nomor Ini Jadi Nanti Biar Mbak Agnes Yang Yang Ini Mbak Agnes Bisa Siap Bantu Bu Oke Thank you Terima kasih Sama Ada lagi Teman-teman Khusus Untuk Bulan Desember Ini Biasanya Saya merencanakan Empat Zoom Meeting Dua Kali Yang Sifatnya Untuk Umum Dan Dua Khusus Untuk Alumni Atau Member Cuman Khusus Desember Ini Kita Tiga Kali Aja Teman-teman Karena Di Akhir Tahun Saya Nggak Bisa Janjikan Kalau Bisa Kita Adakan Kalau Enggak Memang Nggak Terjatwal Tapi Mudah-mudahan Allah Ngasih Luang Waktu Untuk Saya Saya Pengen Membahas Tentang Refleksi Goal Itu Bisa Kita Ambil Di Akhir Atau Di Awal Tahun Kita Akan Membahas Tentang Refleksi Tahun Ini Apa Yang Sudah Tercapai Apa Yang Belum Kita Akan Lebih Banyak Diskusi Di Situ Dan Ini Free Semuanya Jadi Kalau Nggak Saya Adakan Di Akhir Di Hari Rabu Terakhir Minggu Terakhir Bulan Desember Atau Mungkin Di Minggu Pertamanya Bulan Januari Antara Dua Itu Sekedar Informasinya Oke Teman-teman Kalau ada Pertanyaan Saya kasih Kesempatan Terakhir Setelah Itu Kalau Emang Nggak Ada Ijin Saya Akhiri Untuk Pertemuan Hari Ini Cukup Ya Thank you Semuanya Terima kasih Mas Eko Mas Eko Mas Eko Selamat malam Terima kasih Mas Eko Mas Eko Terima kasih Semuanya Teman-teman Sehat selalu Semuanya Ijin saya Akhiri Mohon maaf Atas semua Kesalahan Dan kekurangan Dalam sesi Kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Bapak-Ibu Yang telah Bergabung Di Pemerintas Pembelajar Semoga kita Ketemu lagi Insya Allah Minggu depan Terima kasih Untuk semuanya Tetap semangat Tetap sehat Mohon maaf Atas Ketidaknyamanan Teknis Tadi Untuk itu Saya akhiri Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Thank you Semuanya Ijin saya akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih